kita aduk kita aduk yang rata bun nah sekarang kita bungkus dulu ya Assalamualaikum jumpa lagi dengan saya Tengku Darmedan hari ini bunda Tengku mau membuat resep masakan botok ayam kuali ada pun bahan-bahan yang sudah bunda siapkan ayam 8 on yang sudah bunda potong-potong udang daun kemangi kelapa parut peti untuk bumbu gilingnya ini ada cabai bawang merah, bawang putih kunyit, jahe, lengkuas, kemiri serai dipotong-potong kemudian bawang yang sudah dirajang-rajang bahan tambahannya cabai dipotong-potong 1 buah tomat yang sudah dipotong-potong bawang yang sudah bunda potong-potong ada ladaku garam roiko ini daun pisangnya ya bun pertama ini ayam kita istilah kitanya dikop ya bunda biar matang dia dulu jadi begitu kita masukkan nanti ke bumbu dia sudah matang tinggal kita campur dan kita tanahkan ya bunda selamat menikmati selamat menikmati kita makan setelah siapa minum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang digItal kentang kemudian пр tapi lagi matang punya bun kita blender dulu ya bunda kita masukkan bawang merah semua bumbu ini kita masukkan ya bunda serai cabai kita masukkan selamat menikmati masukkan bumbu ini semua ya bund kemudian kita masukkan ini cabai kita masukkan pagi kita masukkan ya bund ini peti kita masukkan kita aduk dulu ini merata kita masukkan ya bund kemudian ini kita masukkan kelapa parut kita masukkan berubah segini aduh harumnya bund luar biasa bund luar biasa ini bund sebenarnya ini luar biasa ini pasti enak ya bund koreksi rasa dulu ya bund sangat-sangat lezat bund nah sekarang ini kita masukkan ikan ayam ya bund kita aduk kita aduk yang rata bund nah sekarang kita bungkus ini bawang kita masukkan ya bund bawang tomat ini kita masukkan lagi nah biar aja kita ginikan dulu ya gak apa pun sekarang sambil kita ini kita ambil bund ya kita ambil beberapa potong ayamnya kita ambil beberapa potong ayamnya bund ini kita masukkan bumbunya kita masukkan bumbunya kita masukkan ini ya bund bawang bawang peri kalau kami bilang bawang peri ya bund daun bawang kita masukkan kemudian ini santan kita siram ya bund kita siram santannya tiga kita masukkan nah mungkin tadi kebesaran sekarang kita kecilkan porsinya ya bund ya ya nah ini sekarang luar biasa nih bund rasanya kita kasih kita kasih petainya kita kasih santannya dua tiga dua tiga kita kasih kita kasih petainya bun jangan lengket kenapa bunda kasih botol ayam kuali karena memang tempatnya tidak biasa kita biasa kita kukus ini saya mau mencobanya di dalam kuali terus tinggal merih tinggal merih tinggal merih tinggal merih sekarang terima kasih Inilah masakan bunda hari ini Boto ayam kuali Agar channel ini semakin berkembang Silahkan bunda berkomen Di like Di tonton sampai habis Tolong jangan skip ya bunda Atas perhatian bunda-bunda Saya ucapkan terima kasih Thank you for watching See you Silahkan mencoba Next to my video